Anda masih bersama saya Irfan Ramanda di seputar Benung Raya Malam. Pemirsa, pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah 3 pekan memperlakukan program pemutihan pajak kendaraan bermotor terhitung sejak 1 Oktober hingga 30 November 2024 mendatang. Diharapkan hal tersebut dapat memberikan berbagai keringanan bagi masyarakat yang memiliki tunggakan atau ingin balik nama kendaraan. Terhitung sejak 1 Oktober 2024 lalu, pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Pendapatan Daerah Bapenda melaksanakan program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Program pemutihan pajak kendaraan tahun 2024 memberikan beberapa keuntungan bagi pemilik kendaraan yaitu bebas denda pajak kendaraan bermotor PKB, bebas bea balik nama kendaraan bermotor kedua, dan seterusnya, PBNKB 2, bebas tunggakan pokok pajak hingga tahun kelima, bebas denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan untuk tahun yang telah lewat, namun denda untuk tahun berjalan tetap dikenakan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan, sekaligus mendorong pengurangan jumlah kendaraan yang menunggak pajak. Program ini juga memberikan diskon bagi wajib pajak yang membayar pajak kendaraan sebelum jatuh tempo, seperti diskon 2% untuk pembayaran pajak yang jatuh tempo dalam 30 hari, dan diskon 4% untuk pembayaran pajak yang jatuh tempo antara 30 hingga 180 hari. Sebulan jadi program pemutihan, kami nilai, kami evaluasi sampai saat ini lumayan sukses, antusiasme masyarakat terhadap pembayaran pajak kendaraan ini meningkat, jadi kami menghitung sampai saat ini ada peningkatan 20-25% kaitan dengan pembayaran pajak. Khususnya, ya dari beberapa kategori ini, bagi penunggak-penunggak yang mengharapkan bebas denda itu yang paling tinggi. Program pemutihan pajak kendaraan adalah kebijakan yang memberikan relaksasi berupa pembebasan atau pengurangan pajak kendaraan bermotor, PKB, dan biaya balik nama kendaraan bermotor, BBNKB, yang berlaku di seluruh wilayah Jawa Barat. Iwana Kurniawan, Bandung TV